oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dengan saya Ahmad Yusuf Arief di pembelajaran SAP PP SAP GM PM dan MM ya di video tutorial ini saya akan memberikan gambaran bagaimana cara membuat SPC jadi topik di pembahasan kali ini kita masih membicarakan masalah SAP GM quality management dimana ada satu komponen dari GM yaitu tentang SPC atau statistical process control nanti agenda kita kita coba ada 5 bahasan yang di SPC yaitu bagaimana yang dimaksud dengan SPC kemudian bagaimana cara menggunakan control chart kemudian tipe control chart planning dan generation dari control chart ya oke sebelum sebelum kita masuk ke pembahasan tentang definisi dari SPC sebelumnya saya ingin sharing dulu dengan teman-teman yang di SAP PP GM PM dan MM dimana di situs ya teman-teman nanti bisa lihat disini di sapindonesia.net ini saya sudah selesai membahas tentang SAP PP modul nanti teman-teman bisa cari disini ada beberapa materinya tentang SAP PP tentunya dasarnya dari menu yang sudah saya buat disini tentu saja ini sangat berguna sekali untuk yang SAP PP yang baru belajar sampai ke bidel nah tentu saja untuk yang memang sudah expert di SAP PP PM GM dan MM ini menjadikan referensi untuk kelengkapan materi manakala nanti di project ada skenario-skenario pada SAP tersebut teman-teman bisa lihat disini di SAP PP modul ada master data pembahasannya ada 5 master data baik itu pada material master bom work center routing dan production version kemudian juga prosesnya disini ada MTS dan MTO proses planning proses bagaimana cara kita mengaktifkan memfungsikan planning pada make to stock dan make to order nanti juga ada bahasanya teman-teman bisa cari artikelnya disini di search ini bisa atau anda telusuri dulu ke bawah juga bisa seperti ini pelajari pelan-pelan kemudian nanti kita juga membahas tentang MRP material requirement planning apa yang dimaksud dengan MRP karena ini adalah bagian terpenting dari SAP PP adalah MRP jadi konsultan di SAP PP itu harus paham konsep MRP kemudian juga production order execution ini step-step yang dilakukan oleh tim PPIC dan produksi baik dalam creation production order kemudian nanti release kemudian ada pengecekan pada stock availability check kemudian capacity planning scheduling good issue confirmation good receipt dan terakhir adalah technical complete ini juga step yang dilakukan sehari-hari oleh tim produksi jadi teman-teman bisa lihat bagaimana alur kerja mereka di produksi yang terakhir adalah ini adalah kelengkapan tambahan khususnya untuk yang konsultan mereka wajib memahami tentang configuration di PP di QM di PM itu saya bahas sampai ke configuration nanti teman-teman bisa mencari materinya dan ini tentu saja berguna ketika teman-teman yang konsultan pada saat melakukan implementasi di project-project jadi configuration pada master data nanti dibahas juga kemudian configuration pada MRP order type dependent parameter bagaimana cara kita mengaktifkan order type yang ada di PP itu nanti dibahas di configuration sehingga alhasil dari proses configuration yang dilakukan oleh konsultan itu kita bisa melakukan proses pembuatan skenario baik pada master data ya planning proses MRP dan production order ya tentu saja untuk tahap menjadi konsultan Anda harus paham dulu skenario yang ada di sini ya pada master data planning proses MRP ini Anda harus kuasai dulu skenario nya baru nanti Anda bisa melakukan proses configuration oke itu yang di PP ini yang kita lihat yang di GM nah ini di GM juga nanti teman-teman bisa lihat di kursus sapqm wordpress.com disini pun silabusnya sama ya saya membuat silabus seperti ini master data QM ada beberapa master data QM Anda bisa lihat nanti ada disini bagaimana pengaktifan material pada QMPU ya kemudian pembuatan MIC sampling code code group catalog inspection method sementara prosesnya ini ada planning and execution ya prosesnya bagaimana cara membuat inspection lot kemudian ada result recording UD inspection type dan material specification karena SAP QM juga merupakan modul yang small modul modul yang kecil lebih banyaknya dia integrasi dengan modul yang lain juga saya membahas integrasi SAP QM dengan procurement ya ini dengan MM ini bagaimana integrasinya baik itu secara otomatik maupun secara manual ya kemudian juga yang production quality management juga integrasi dengan production dan juga dengan sales distribution ya jadi ini konsepnya konsepnya SAP QM itu menangkep dari saat pembelian barang pembelian raw material kemudian pada saat pembuatan finish good atau semi finish good dan terakhir pada saat penjualan finish good ke customer juga integrasi dengan PM ya ini nanti ada bagaimana QM dengan PM khususnya pada tes-tes peralatan yang di apa di calibration ya lain-lainnya adalah quality notification kemudian juga nanti kita membahas SPG kebetulan SPG disini saya tidak tulis ya tidak apa-apa nanti kita tambahkan kemudian yang terakhir adalah configuration ya jadi step-nya selalu kita berharap Anda untuk bisa melakukan config ya pada semua modul yang saya sajikan ini kemudian kita lihat PM nah ini PM juga sudah lengkap ya tiga-tiganya modul tadi yang PP PM dan PM materinya sudah saya sampaikan sudah cukup lengkap tinggal nanti dipariasikan maksudnya dipariasikan itu pada saat nanti dikondisikan customer ada permintaan nanti Anda bisa develop dari dasar konsep yang saya ajarkan di sini gitu ya nah ini kita lihat silabusnya pada master data ya seperti biasa silabusnya disini silabus PM ya kayak gini jadi ada master data PM nah ini cukup banyak ya di PM kemudian nanti prosesnya adalah maintenance process planning maintenance process planning kemudian execution ya jadi ini adalah bagaimana cara membuat breakdown corrective maintenance kemudian ini sama seperti order ya kalau teman-teman memang sudah terbiasa di PP dia screennya screen screen pembuatan maintenance order itu hampir sama dengan yang ada di PP ya ini juga prosesnya sama dia ada proses releasing ada GI confirmation settlement sama ya hampir sama cuma nanti confignya disini pasti tentu saja berbeda dan komponen-komponen lainnya berbeda kemudian yang lainnya dari PM itu ada preventive maintenance nah ini dia kelebihannya dia mempunyai suatu scheduling dari perawatan misalnya equipment atau mesin di produksi begitu ya bagaimana konsepnya nanti dibahas dari awal pembuatan sebelum masuk ke generate preventive maintenance baik itu pada maintenance strategi task list time base itu seperti apa nanti teman-teman bisa lihat disini cari materinya bisa di search kalau untuk tambahan namun kalau untuk yang mereka sama sekali ingin saya pandu dari awal dari master data sampai ke config ini saya sudah sediakan satu domain sendiri disini materi .shp indonesia .net seperti yang saya sudah buka disini silabus SAP PM ini pembahasannya dari materi pertama dari master data tentunya kemudian yang tadi ada transaksi sampai ke config kalau kita lihat di contoh di sampling prosedur juga saya bahas ini apa paparannya seperti apa dan ada juga screen screen seperti ini nanti teman-teman juga bisa mendapatkan file pdf atau fun file vpt nya nanti juga bisa lihat videonya seperti apa disini sebagai contoh lagi kita lihat MIC itu seperti apa kemudian saya memberikan juga contoh pembuatan MIC baik dengan t-code maupun contoh kode seperti ini contohnya nanti teman-teman kalau sudah mengikuti saya bisa nge-jiplak ini kode-kode yang seperti ini misalnya length satu untuk pembuatan MIC step-step nya nanti kelanjutannya ya dari proses kelanjutannya agar mudah memahami maksudnya dari konsep dari SHP GM itu ya nanti teman-teman bisa lihat seperti itu oke ini ada beberapa materi nanti teman-teman yang sudah jadi member ini bisa akses kapan saja tentu saja ini nanti saya berikan lisensi selain itu juga saya akan berikan juga file file berupa ppt pdf maupun video tutorial saya berikan juga via email nanti member yang sudah teman-teman yang sudah jadi member nanti tinggal memberitahukan email nanti semua file saya kirim jadi manakala tidak bisa mengakses kesini nanti teman-teman bisa membuka di offline kapanpun oke saya kira itu situs yang yang sudah saya buat dan tentu saja ini akan berkembang terus dengan pengalaman pengalaman projek-projek yang saya dapatkan saya akan share ke teman-teman agar teman-teman juga update informasinya seperti apa oke kita lihat sekarang SPC statistical process control ini adalah bagian dari quality management itu maksudnya adalah dengan adanya SPC ini memungkinkan Anda untuk mengontrol dan meningkatkan proses jadi SPC adalah tools penting di dalam memetakan memetakan kontrol kemudian dalam komponen QM kita tahu dengan adanya SPC yang berbentuk graphical control jadi bentuknya itu nanti grafik dari dari grafik itu memperlihatkan karakteristik dari kualitatif dan kuantitatif SPC itu nanti kita akan lihat dimana teman-teman tahu kalau yang sudah mengikuti saya di SHP QM MIC master inspection karakteristik itu di generate dalam dua model pertama kualitatif dan kuantitatif teman-teman bisa lihat disini tentang MIC disini ada master inspection karakteristik dia itu dibuat dalam dua kayak gini dalam dua kontrol data pertama kuantitatif karakteristik dan kualitatif karakteristik nah dengan Anda memasukkan informasi ini kemudian di master data juga melakukan proses infection lot maka nanti Anda bisa mengontrol mengontrol dari kualitatif dan kualitatif atas material tersebut nah ini fungsinya dari SPC kita akan melihat secara grafikal nanti seperti ini gambarnya nih seperti ini gambarnya jadi secara grafikal nanti kita bisa lihat dengan batasan batasan yang misalnya kalau untuk kuantitatif ada batasan lower maupun upper kemudian batasan targetnya nanti akan terlihat garisnya dimana dalam kontrol QM kita akan lihat seberapa banyak terjadi permasalahan jadi kalau misalnya barang datang kita cek dalam batas rank yang sudah ditentukan lower maupun upper kita akan lihat kriterianya itu vendornya bagus atau tidak vendor skornya selain kita bisa lihat dari vendor skor ada ticot tersendiri juga kita bisa lihat pakai SPC tadi dengan secara graphical oke saya kira seperti itu nanti untuk lebih jelasnya ini ada beberapa materi nanti saya akan upload supaya teman-teman bisa melihat apa yang dimaksud dengan apa tadi SPC chart planning control chart kemudian kriterianya apa saja untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di skenario disini teman-teman bisa mengikuti dari skenario yang ini baru nanti bisa memahami apa bagaimana cara menggunakan SPC kemudian fungsinya seperti apa oke yang pertama yang pertama saya bentar saya buat dulu disini urutan stepnya supaya teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara membuat SPC yang pertama adalah MIC teman-teman yang belum mempunyai MIC dibuatkan dulu MIC dikodnya adalah GS21 kalau yang belum bisa bikin MIC bagaimana caranya nanti Anda bisa merefer ke video tutorial saya tentang bagaimana cara membuat GS21 kita coba GS21 nah satu hal lagi disini saya ada punya SAP IDES teman-teman bisa lihat disini saya menggunakan saya keluar dulu ya sebentar biar tahu saya tutup dulu nah disini SAP IDES demo cukup cepat sekali nanti kalau teman-teman yang ingin punya SAP IDES buat latihan di rumah saya akan rekomendasikan yang ini dengan catatan nanti spek dari komputernya seperti yang saya punya ya syukur-syukur lebih gitu nanti supaya kita bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu ya jadi kalau teman-teman tidak bisa mengikuti spek saya punya spek komputer saya coba lihat aja ya ini spek komputer saya kita lihat nah seperti ini jadi window nya ini window nya masih window yang lama 7 kemudian ininya juga RAM nya 16 ininya i7 sih i7 lebih dari ini itu lebih baik caranya sorry nanti saya kasih tahu juga ada tools bagaimana cara menginstall meng-setup shpi dash kita punya filenya disini sebentar saya tunjukkan sebentar disini saya ada file shpi dash nah disini ya sapi dash ini yang masternya saya punya saya copy sebenarnya kesini buat backup nah ini masternya nanti seperti ini ini file-nya cukup besar nanti kalau teman-teman mau bisa dikirimkan dengan external disk disini file-nya 216 gigabyte jadi cukup besar tapi kita tidak banyak melakukan proses instalasi cukup anda copy kemudian nanti anda ikuti step-stepnya ya step-stepnya disini juga ada disini step-by-step menggunakan sapi dash ini udah enak banget lah jadi nanti tinggal jalanin seperti ini kemudian spek komputernya sama kita bisa bekerja sapi dash di rumah terutama untuk yang banyak pelatihan karena kita harus banyak latihan di sapi dash untuk skenario-skenario yang banyak baik itu di pp km maupun mm oke kita kembali kita ke s21 saya anggap bikin baru aja ya biar teman-teman tau nah ini masukkan plan kemudian saya masukkan ini sembarang aja ya saya masukkan misalnya ph spc2 ya ini tanggal sekarang tanggal komputer tanggal 22 oke kemudian enter oke nah kemudian saya coba yang kuantitatif karakteristik ya ini saya tic kemudian ininya langsung saya rilis kemudian anda perhatikan cara membuatnya jangan salah ya karena seringkali user terjadi kesalahan dalam pembuatan masa data disini yang pertama adalah complete copy model complete copy model kemudian textnya bebas ya saya misalnya bikin textnya seperti ini oke ini seperti ini kemudian kita lihat ke bawah tidak ada yang di input lagi kemudian anda masuk anda enter boleh atau anda control indicator juga boleh saya enter nah pada saat muncul ini karena kita akan membuat spc maka anda aktifkan ini ya spc karakteristik berikut juga sampling prosedur kemudian ini lower karena dia quantity maka dia meminta masuk kita bisa memasukkan lower target dan upper seperti ini ini yang bawah sama oke kita oke nah ini kita ikuti aja default oke gak ada masalah kemudian kita minta isian disini saya memasukkan target valionya misalnya bebas 9 kemudian lower nya misalnya 3 lah ya gitu ya kemudian upper nya 14 oke sudah disini langsung otomatis anda lihat disini quantitative data ini sudah kecentang jadi kalau anda mau edit disini kita edit lagi sorry disini ya 3 9 14 oke kemudian ini sudah semua sudah kemudian kita save ya oke namanya adalah SPC2 ya saya masukkan disini PH SPC2 oke yang kedua yang kedua adalah sampling procedure ya anda buat dulu sampling procedure tapi kalau sudah punya anda tinggal ceng aja atau ngecek ngecek sampling dari procedure corticoatnya adalah kidevi satu untuk crit ya dua untuk ceng tiga untuk display oke ya oke kita ini tutup kemudian slash n saya tutup dulu lah kidevi satu saya buat aja kemudian saya buat baru ini SPC2 misalnya gitu textnya ya misalnya textnya ini SPC SPC fix kita masukkan yang fix ya kemudian pada sampling type nah ini juga teman-teman yang sudah jadi member tentunya bisa cara membuat sampling procedure baik itu yang fix yang presented ya nanti ada variasinya di di materi sampling ya saya mencoba ini yang fix ya ini kalau ini yang fix sample kemudian valuation mode nya kita lihat nah kita valuation mode nya pakai yang manual yang manual itu number defect manual 2.10 ya oke pakai yang ini oke kemudian kita enter sorry sorry ini sorry ini bukan manual sorry untuk valuation mode disini saya ulang ya key dv1 oke keterangannya description nya oke ini masukin fix kemudian ini yang spc sorry nah ini ya yang 800 spc inspection sampling 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 yang yang spc ya oke kemudian kontrol chart type nya nah ini chart itu jadi nanti kita akan menampilkan grafiknya yang mana gitu ya ini sih udah udah ada di sap nanti teman-teman bisa lihat di konfiguran ini juga seperti apa ya pada saat nanti chart nya kita pilih sepertinya dia memanggil call function ya function tapi jadi bebas aja nanti anda bisa menggunakan yang mana aja saya ambil misalnya yang mana ya 2 yang ini ya show chart for xbs us us ya yang ini kemudian enter kemudian anda masuk ke sampling ini ya saya misalnya masukkannya 5 aja oke ini udah kemudian save ya gampang ya seperti itu nah ini anda tulis ininya apa namanya sampling nya anda simpan disini lalu yang ketiga adalah inspection plan ya inspection plan dikod nya adalah up 01 untuk create qp02 ceng dan qp03 buat display saya coba s n saya buat aja deh qp01 teman-teman kalau yang udah ada bisa ceng ya sama aja nah materialnya disini ada material yang saya mau lihat adalah material yang datang raw material material yang pada saat di vendor nanti nanti teman-teman juga bisa material yang diproses nah saya kebetulan punya material yang ini yang tepung ya kemudian plannya ada di seribu oke enter nah seperti ini ya jadi ini sudah ada tapi kita coba inspection cloud grid ya kita coba ini udah ada saya mau coba hapus aja ya coba bisa hapus gak nih dia lihat yes oke bisa ya saya set sebentar biar yakin terhapus oke kita create lagi yang tepung ini kondisinya begini group counternya 2 gak ada masalah sistem yang memberikan nomor tepung segitiga biru kemudian usagenya disini kita pakai yang universal ya nah yang yang universal yang ini sorry ini kemudian statusnya langsung 4 aja ya ini load size ini bebas saya masukkan satu kemudian anda lihat kebawah tidak ada yang perlu di input anda masuk ke operation ya disini nah di operation ini seperti biasa ya teman-teman kalau yang di pipi ini tahu ya pasti ini maksudnya operation dalam mesin karena kita ada di QM jadi kontrol indikatornya kita masukkan yang QM disini ada beberapa kontrol indikator karena kita mau inspection jadi kita pakai yang QM QM01 standarnya SHP yang ini ya oke udah sama kemudian ini description anda masukkan aja misalnya ya seperti ini gak ada masalah kemudian enter dulu oke kemudian anda highlight anda masuk masuk ke inspection karakteristik ya disinilah anda memasukkan MIC ini adalah master inspection karakteristik kalau dilebarkan ini seperti itu tadi kita udah buat MIC adalah kodenya adalah PH ini ya SPC2 copy boleh search atau boleh langsung copy gak ada masalah kemudian enter kita enter dulu biar lihat kita lihat ya nah kemudian dia masuk ke sample sample kita juga tadi udah buat kodenya kita masukkan disini sample yang ini oke kemudian SPC creation nah anda perhatikan disini kita pilih SPC creation adalah yang ini jadi kriteria kriteria dari chart itu apa MIC by material kenapa saya memilih ini nanti teman-teman saya nanti saya upload ini nah disini ya SPC kriteria ini ada beberapa macam bisa by MIC taslist MIC by material by work center terserah ya saya memilihnya yang yang material MIC by material oke yang ini ya sudah kemudian kita enter dulu nah ini sudah kesimpan anda perhatikan disini MIC sudah masuk ya keterangannya juga version 1 kemudian ini samplingnya disini sudah masuk ya dan ini adalah kriteriannya 070 kemudian saya save jadi yang tepung tadi saya tulis dulu disini materialnya adalah tepung sorry saya berarti yang di atas ya sini material tepung ini adalah roh ya roh kemudian yang keempat kita buat inspection inspection lot ya jadi dari sisi pembuatan master data untuk kebutuhan SPC sudah kita lakukan sekarang kita akan buat transaksinya ya kita buat transaksi secara manual QA01 jadi teman-teman perlu tahu bahwa pembuatan inspection lot itu di dalam QM bisa dengan dua cara bisa dengan cara manual menggunakan QA01 ataupun secara otomatik otomatik itu jadi inspection lot yang dibuat dari yang saya sebut tadi disini ada beberapa yang mengenerate inspection lot ya nanti disini yang nah ada yang dari procurement dari production distribution yang dari PM juga ya nah itu yang otomatik ya itu yang otomatik jadi kita membuatnya yang manual caranya adalah dengan QA01 oke kita mulai ya stress N QA01 oke QA01 tepung kemudian nah disini inspection lot origin yang karena manual kita menggunakan 89 89 adalah miscelenau lain-lain jadi nanti teman-teman juga mesti cek ini untuk tepung di material master inspection setup nya itu harus disediakan 89 ya kalau kita lihat seperti ini misalnya OMM03 nah tepung teman-teman bisa lihat kalau yang belum ini harus aktif ya di quality management oke kemudian plannya disini nah disini saya kebetulan saya sudah aktif inspection setup kalau belum nanti teman-teman bisa menambahkan sorry kalau nambahnya disini ya mana QM quality management inspection setup ini 89 saya sudah masuk ke 89 sebentar oke ini sudah ada 89 nanti kalau belum ada sebentar agak lambat oke ya udah coba kalau belum ada belum ada saya coba pakai slash mm02 tepung quality management plan 1000 111 an ini saya coba disini nah nanti teman-teman di change ini kalau yang belum ada atau belum ada bisa MM01 atau kalau yang udah ada bisa menambahkan misalnya nah disini ya di change ini kebetulan nanti teman-teman disini ada inspection type untuk menambahkan kode inspection type kalau yang belum ada 89 ya jadi seperti itu caranya oke ini saya tutup udah kemudian kita lanjut kita buat inspection lot ini inspection lot ya 01 sudah ini 89 enter nah misalnya saya membuat inspection lot quantity 100 ya bebas ya kita ingin lihat oke 100 ini karena hari libur dia ada pesan hari libur oke ini anda lihat di sample di sample sudah masuk 5 ya disini pun task list sudah masuk ya sudah masuk otomatis kemudian ini saya save ya saya save nah anda perhatikan nomornya ini ada nomor yang 450 anda masukkan ke dalam notepad ya saya masuk ke notepad coba sebentar ini kalau lama tunggu nah ini anda ambil kemudian disini ya kita ingin lihat yang pertama oke yang pertama kemudian kita selesaikan ya caranya maksudnya diselesaikan anda masuk ke 02 nah ini nomor 450 ya kemudian anda result disini ada result enter kemudian kita masukkan beberapa variasi angka baik itu pada apa namanya pada target target nya ya kita lihat pada result nya misalnya ini saya masukkan disini kan ada batas range nya 3 sampai 14 ya misal saya masukkan 3 gitu ya enter nah ini accept oke save kemudian save 3 kemudian langsung ke UD ya kita kita bikin oke gitu ya nah ini anda ini kalau belum tahu nanti lihat caranya di materi tentang bagaimana cara melakukan proses release QC biasanya ini adalah dilakukan oleh QC pada saat releasing ya pada saat dia mau release dari inspection lot yang yang kita tadi pilih ya cowok seperti ini oke kemudian save jadi tadi kita masukkan result nya adalah 3 ya kita simpan disini RR nya adalah 3 ya oke kita coba lagi ini sudah selesai yang lot 450 kita buat lagi slash N QA 01 masih tepung lagi kita coba yang 200 oke oke kemudian kita save lagi nah ini muncul nomor baru lot nya adalah yang ini 451 ya kemudian kita coba nanti RR nya kita masukin misalnya 8 lah gitu ya oke ini sudah selesai kemudian slash N QA02 kepat masuk result ya ini misalnya tadi 8 oke save masih oke save ya sudah kemudian dari sini UD kemudian ini oke lagi cukup cepat ya sini saya di i-desk di komputer saya ini cepat sekali teman juga bisa menerukan seperti ini oke kita bikin lagi QA01 kemudian 300 misalnya kemudian kita save lagi nah ini muncul lagi 452 misalnya saya bikin RR nya 1 gitu ya oke slash N QA02 kemudian result oke kita bikin 1 apa yang terjadi dengan 1 dia apa namanya kurang dari range ya kita paksa nah dia akan di reject ya seperti ini di reject kemudian save masuk ke UD karena ini reject ya kita juga reject aja disini oke save ya sudah kemudian kita bikin lagi selesai QA01 tadi 1 ya 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 sudah oke QA01 kita bikin lagi misalnya 400 kemudian save oke ini 453 nanti teman-teman buat seperti ini ya biar kelihatan grafiknya kita kan mau memunculkan di grafik di grafik seperti apa di SPC itu ya misalnya saya masukkan 14 ya oke seles n QA02 kemudian result enter masukkan 14 enter ini oke save kemudian UD oke kemudian choose oke enter save ya satu lagi plus n QA01 oke misalnya 500 save oh ini 89 nah ini errornya supaya kelihatan ini misalnya 10 ya oke slash n QA02 result enter 10 accept save UD kemudian ini oke 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 save ya seperti itu ya 454 10 oke sudah selesai ya jadi kita sudah membuat 5 lot ya ada 5 lot 50 51 ini 51 52 53 54 oke sekarang kita ingin lihat ya kita ingin lihat di SPC ya bagaimana tebaran distribusi dari lot-lot yang sudah kita buat ya tiket yang dipakai adalah ada beberapa tiket ya tapi eh QG C1 ya ini saya tutup dulu ntar kita lihat berarti disini yang kelima yang kelima adalah SPC ya tiketnya adalah QG C1 QG C1 oke kita langsung disini aja QG C1 nah teman-teman bisa lihat disini tampilan seperti ini kita akan report by chart ya dari lot-lot yang sudah kita buat ya karena tadi kalau kita buat ada 5 lot kalau misalnya ada 100 lot secara graphical agak susah ya satu maksudnya secara manual kita agak susah melihatnya dengan adanya ini akan terbantu ya mengontrol kondisi-kondisi material yang yang bagus yang yang lotnya di bawah atau di atas yang skornya bagus untuk ke pendor penjelian pada pendor ya dalam ini pendor karena kita beli barang dari pendor kita lihat disini ya di plan anda masukkan plan oke kemudian ini boleh ya kita masukkan tadi kita 89 materialnya adalah tepung pendor kebetulan kita gak masukkan disini control chart ya SPC creation kita lihat yang ini ya tadi kita udah menyamakan di master datanya juga di master data inspection plan adalah 070 jadi anda masukkan ini kemudian control chart type nya control chart type nya tadi kita menggunakan amerika sebentar 2 mana tadi 250 215 yang ini show chart for express amerika oke yang ini ini status of control chart karena kita baru mulai jadi yang new aja ya yang new oke sudah kemudian kita execute ada ada beberapa tapi tadi kita buat sebenarnya yang control chart ini ada dua ya ada dua sebentar ada dua chart ada dua chart tadi juga saya simulasi yang control chart ini berarti kita 15 coba kita lihat yang ini yang bawah ada dua nih tanggal 22 keritnya tanggal 22 yang sekarang betul ya tanggal 22 berarti siang ini tanggal 22 jam 10 oke 4 50 oh iya dari sini ya 4 50 pergerakan di awalnya ini inspection lot jadi yang bawah yang atas tadi simulasi yang kemarin oke yang bawah anda highlight seperti ini kemudian disini ada tombol call control chart ya kita panggil oke nah dia akan muncul chartnya di bawah nih ya supaya lebih jelas kita tarik ke atas aja caranya gini aja ya nah seperti itu anda tarik ke atas aja nah seperti itu ya biar kelihatan terlalu naik ya kita akan bahas yang grafiknya nah dia akan muncul dua grafik yang seperti ini yang yang show chart yang ini yang tadi kita kasih kode 070 yang ini tampilannya ya anda perhatikan disini ada nomor ya nomor chart nah ini adalah 1552 nomor generate dari nomor SPC ya kemudian ini adalah lot-lotnya nih 1 2 3 4 5 ya ada 5 lot yang tadi kita buat ya ada 5 lot tadi kan ini 3 2 1 14 10 3 ini 3 sorry 3 apa 8 ini anda perhatiin disini barnya ya 8 kemudian 1 14 11 disini 14 di atas 10 gitu ya jadi tampilannya terlihat chartnya seperti ini namun inspection seperti ini ini mungkin kita bisa melengkapi ya melengkapi tampilan chartnya lebih lebih melihat informasi lebih lengkap ya bagaimana caranya kita lihat di konfigurasi ya seles o spro kita lihat di spro anda masuk ke sapreference ing spg kemudian quality management disini ya kemudian quality planning basic data nah disini ada sampel spg kita lihat sampel spg kemudian statistical process control ya yang ini kemudian anda lihat define control chart nah disini tadi yang saya tebut ada define number range define number range adalah generate dari nomor nomor ini ya control chart 1502 1552 gitu ya kemudian kalau ini kalau kita klik sih biasa ya teman-teman yang sudah terbiasa di number di numbering cara membuat numbering seperti inilah ya gampang ya kemudian kita lihat tadi ingin melengkapi informasi dari chart disini ada define control chart type ya disini nah ada perhatian di saya gedekan dulu control chart track nya ya disini ya kemudian tadi yang 170 sorry bukan 130 ini yang 215 yang ini ya show apa show chart for X bar S USA yang ini coba kita klik dua kali nah seperti ini informasinya masih masih kosong ya hanya ada record measure kemudian fix scope kita bisa tambahkan tadi upper specific limit ya kita punya data uppernya juga kita punya data lower nya kemudian apa lagi nih record of depth single result nah single result oh yang ini ya coba multiple sample yang ini coba kita modifikasi nah ini adalah menjalankan function call mode yang ini ya modul yang ini jadi dari program lah gitu ya kemudian nomor range nya tadi kita lihat 01 ya jadi dia generate dari group nomor range yang 01 kemudian kita lihat lagi ini time oke ini enggak berubah kemudian saya coba ini klik dua kali ya nah ini ada dua chart yang pertama adalah min value kemudian yang standar deviation itu yang ini ada dua chart chart yang atas yang bawah jadi kita lihat yang atas chart yang ini oke ini coba klik dua kali lagi nah dia juga menjalankan function modul ya disini kemudian kita lihat lagi nah disininya kita always show limit ya kita always show limit biar ngebatasin kemudian gak 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 lagi kita back oke kita back ini kemudian ini interval gak ada oke saya kira ini kita modifikasi ya konfigurasinya dari chart agar tampil lebih informatif ya kita save oke ya oke aja deh ya oke oke sudah kita sekarang back ya kita lihat reportnya lagi back kemudian execute nah yang bawah high click call chart nah seperti ini nah sekarang anda lihat ya disini ada informasi garis ya garis hijau garis hijau muda sama garis hitam ini adalah lower nya ya lower ini adalah target nya ini lower dan ini ada upper ya sudah memperlihatkan batas batas dari apa namanya batas atas batas bawah ya konfigurasi ke sekitar ropa saya lihat lagi sebentar saya lihat yang ini ini dua sebentar ya kosong master inspection karakter tadi kita yang ini 070 coba kita lihat ini tidak ada perubahan ini sih new inspection point inspection lot oke ini uding gak gak bisa oke kita lihat lagi yang ini 215 16 udah kemudian interval interval time of creation oke kayaknya tidak ada yang perlu dirubah ya seperti ini aja multiple oke 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 ini sudah sebentar ya text graphic oke saya kira itu dulu ya tentang SPC sebentar yang lain-lainnya kayaknya tidak ada lagi coba kita lihat oke kayaknya gak ada lagi ya jadi tampilannya tadi yang terakhir seperti ini ya sudah memperlihatkan batas atas ya dan batas bawahnya ini chartnya nanti teman-teman bisa ini sendiri ya chartnya bisa di rubah-rubah ya ada modifikasinya ya bisa juga di print ya oke banyak fasilitasnya disini oke saya kira itu dulu yang bisa saya presentasikan tentang SAP tentang SPC ya yang ada di SAP GM ya nanti ini saya upload ke situs teman-teman bisa lihat dan bisa mengulang-ulang videonya bagaimana cara membuat SPC yang ada di SAP GM oke saya kira cukup ya terima kasih atas perhatiannya nanti kita akan sharing lagi di materi SAP yang berbeda ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada pembahasan yang salah semata-mata itu dari filmon yang saya miliki saya Ahmad Joseph Arief sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati